Bagaimana tema kita pada hari ini adalah hari bayangkara atau hud polri ya Pak ya 2024 Saudara pendengar sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811-5012-304 Baik untuk pembelajaran dan untuk gilas balik kita Bagaimana sejarah hari bayangkara Bapak? Terima kasih selamat pagi pendengar semua pada kesempatan pagi hari ini kebetulan bisa berhadir di studio LPPL Radio Tuntung Pandang FN Tanah Laut Dan pada kesempatan pagi hari ini mungkin juga masih suasana bahagia bagi institusi kami Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Pores Tanah Laut yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya ke-78 di tahun 2024 ini Sekilas balik bahwa Kepolisian lahir pada 1 Juli tahun 1946, 78 tahun yang lalu Satu tahun setelah Indonesia Merdeka? Betul, 1 tahun setelah Indonesia Merdeka Dan pada saat munculnya Kepolisian memang betul-betul itu menjadi bagian perjuangan dari bangsa Indonesia ini Untuk tetap mempertahankan kemerdekaan yang masih satu tahun berjalan Satu tahun berjalan itu tetap berperan aktif untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya Untuk bisa mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih secara bersama-sama itu Oke, apa yang menjadi momentum paling krusial Bapak dalam sejarah hari Bayangkara ini? Momentum yang paling krusial dalam sejarah Kepolisian tentu Ini juga menjadi bagian terpenting bahwa kami juga bagian dari pejuang-pejuang kemerdekaan Yang ikut berperan aktif dalam memperjuangan kemerdekaan itu sendiri Ataupun mempertahankan dan kemudian ikut membangun Baik itu dari sisi keamanan, pembangunan dan lain sebagainya Kemudian juga juga membangun dari sumber daya masyarakat itu sendiri Oke, baik Untuk tahun 2024 ini Pak Apa tema dan kegiatan di hari Bayangkara kita? Untuk tema hari Bayangkara ke-78 tahun ini adalah Polri presisi untuk selalu membangun dan terus membangun negeri Artinya disini bahwa kami berkomitmen bahwa kami menjadi bagian dari institusi pemerintah Untuk bersama-sama mendukung program pemerintah yang selama ini telah berjalan Oke, presisi artinya bersama-sama atau bagaimana Pak? Presisi artinya ikut terus berkelanjutan dengan bersama-sama masyarakat dan stakeholder lainnya Oke, baik Lalu apa kegiatan yang menjadi pokok dari hari Bayangkara kita di tahun 2024 berkaitan dengan tema ini Pak? Baik, untuk kegiatan pokok dari hut Bayangkara ini adalah Meskipun disini tidak secara tersirat fokus Tetapi ada beberapa kegiatan-kegiatan penunjang Di antaranya mungkin perlombaan-perlombaan Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bersifat lebih menyasar kepada masyarakat Baik itu berupa bantuan sosial sembako Kemudian bedah rumah Ada juga bantuan sumur pur Kemudian bantuan kepada kaum disabilitas Ada juga berupa tali asih kepada siswa-siswi berprestasi di tanah laut Siswa-siswi khusus untuk anak-anak polisi begitu Pak? Umum Oh begitu Ini siswa-siswi kemarin kami ambil dari siswa SMA Kemudian tataran SMP Kemudian tataran SD Dan ada juga yang dari Pondok Pesantren Oh luar biasa ternyata Iya Lomba-lomba berarti Lomba-lomba yang di seputaran Bersifat Interen gitu ya Meramaikan Pak Iya Mereka Meskipun juga ada Yang bersifat masih ada kaitan hubungan kerja dengan kepolisian Boleh Satu mungkin Pak Lomba yang mungkin Agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Dari lingkungan kepolisian sendiri Tahun ini Kepolisian mengadakan Lomba futsal Antara awak media Oh Awak media Pers Sering berkolaborasi dengan pihak kepolisian Oke Jadi seluruh Seluruh Pondok Asal Begitu Iya ya Luar biasa berarti Kegiatan ini sudah dilaksanakan Sebelum tanggal 1 Atau masih ada yang tersisa Sampai dengan hari ini Untuk rangkaian-rangkaiannya Ini Selesai sebelum tanggal 1 Oke Jadi jauh-jauh Hari ini sudah kami Laksanakan Berbagai macam Melombaan Ataupun Kegiatan-kegiatan yang bersifat Anjos Oke Oke Pak Saat ini kan Kepolisian Lebih kepada Mendekatkan diri Kepada masyarakat Mengusir Atau menghapus Kesan Sangar Presisi tadi Iya Presisi tadi gitu ya Nah Bagaimana Pak Penerapan Dari Tugas-tugas Kepolisian Sendiri Dimana SOP Dari tugas Kepolisian Itu mengandalki bahwa Polisi ini harus tegas Harus Apa ya Kalau bahasa Kerennya itu Kayak saklak Gitu Tapi di sisi lain Dia juga harus presisi Harus Humanis Begitu Nah Bagaimana Polisi dapat Memadukan Pak Antara SOP Ketentuan Kemudian juga Ada Semacam Loyalitas Dan lain sebagainya Dengan kondisi Presisi ini Begitu Yang selalu ditekankan Kepoli Iya Betul Betul Jadi Begini Kalau tugas polisi Pada prinsipnya adalah Melindungi Mengayomi Dan melayani Oke Tetapi ada satu Tugas pokok yang tidak kalah pentingnya Yakni Penegakan hukum Kalau kita bisa Prosentasekan Disini adalah 50% Mengabdi kemasyarakat Tetapi 50% Juga harus kita Penegakan hukum Oke Disini kita Melindungi Artinya Kita seorang Anggota kepolisian Paling tidak Bisa Menjaga Masyarakat dari Ancaman berupa Fisik Melindungi Kemudian Mengayomi Kita melindungi Ancaman masyarakat Dari Sisi Psikologi Psikis Ancaman Oke Kemudian Melayani Tentu Ini juga menjadi Bagian terpenting Dari kepolisian Bahwa kita juga Memberikan pelayanan terbaik Apa yang menjadi Kebutuhan Masyarakat Yang bisa Diberikan oleh Kepolisian Memberikan pelayanan Tetapi Manakala Masyarakat Ataupun Mohon maaf Oknum Melanggar hukum Tentu Kami juga tidak akan Segan-segan Menindak Secara tegas Dalam arti yang Tegas Tapi humanis Oke Ini bagaimana nih Memadukannya Iya Program Sekarang Ada yang namanya Jumat curhat Ada Minggu Kasih Jumat curhat Kami melaksanakan Memang Pada setiap hari Jumat pagi Oke Kami ingin Lebih mendekatkan Kepada masyarakat Disitu Kami bisa Menerima kritik Saran Masukan Oke Tetapi Pada kesempatan Yang sama itu juga Kami juga ingin Memberikan edukasi Kepada masyarakat Bahwa Setiap Hal-hal yang Melanggar Tentu Akan kami Tindak tegas Sesuai dengan Tingkat Kesalahannya Itu Nah Pada saatnya Nanti Ada Oknum Masyarakat Yang Melanggar hukum Ya Senang Tidak Senang Suka Tidak Suka Proses hukum Tetap Berjalan Sesuai dengan Kategori Tentuan Yang Telah Berlaku Tingkat Kecamatan Juga Bisa Tetapi Sekali lagi Dalam tanda kutip Sepanjang Masih bisa Di Restoratif Masih bisa Di toleransi Memenuhi Ketakuan Ketakuan Ya Jadi Tentu Itu harus Kita Kombinasikan Antara Kita Melindungi Mengayomi Dan melayani Dengan Penekatan hukum Secara Pegas Tetapi Humanis Jadi ada ketentuan Bahwa tindakan Humanis Itu memang Tidak semuanya Didakut Tindakan Humanis Dalam sebuah Kejahatan Tapi ada Ketentuannya Juga Harus Tegas Harus Tegas Karena Begini Pak Kalau Dalam Artian Masyarakat Begitu Ketika Polisi Ini Tegas Itu Akan Mengeluarkan Kesangaran Artinya Gini Sangar Pada Saat Menangani Hal-hal Tertentu Yang itu Memang Harus Kita Keluarkan Ketegasan Kita Tetapi Manakala Kegiatan Itu Ataupun Penanganan Itu Harus Dengan Cara Yang Sepan Beretika Dan Humanis Tentu Tidak Akan Memberikan Kesan Yang Sangar Bagaimanapun Juga Orang Selalu Takut Dengan Polisi Ini Begitu Meskipun Polisi Sudah Berusaha Kami Humanis Kami Presisi Tapi Tetap Kalau Berurusan Dengan Polisi Masyarakat Itu Takut Gitu Ada Satu Fenomena Yang Mungkin Sudah Sudah Muncul Dari Sewaktu Kita Kecil Ibu Ada Satu Contoh Ada Anak-anak Kecil Yang Mungkin Dalam Rumah Sangga Kehidupan Keluarganya Ada Sedikit Kenakalan Seringkali Kita Dengar Bapak Ibunya Awas Ada Polisi Itu Justru Memberikan Kesan Bahwa Sudah Mulai Kecil Sudah Memberi Bahwa Polisi Itu Ditakuti Penertian Bahwa Polisi Itu Menakutkan Menakutkan Akhirnya Terbentuk Akhirnya Terbentuk Di Kejiwaan Anak Kalau Besar Terbawa Juga Bahwa Polisi Menakutkan Padahal Hal-hal Terbentuk Memang Menakutkan Hal-hal Terbentuk Artinya Artinya Kalau Memang Melanggar Hukum Memang Itu Menjadikan Momok Bagi Orang Yang Bersalah Tapi Kalau Orang Yang Bersalah Tidak Bersalah Insyaallah Tidak Akan Menganggap Polisi Itu Sangat Pasti Hanya Orang Orang Yang Pernah Bermasalah Dengan Hukum Itu Yang Menganggap Bahwa Polisi Sangat Dari Beberapa Tahun Yang Lalu Polisi Sudah Menggaungkan Bahwa Polisi Ini Menyatu Dengan Masyarakat Humanis Dekat Dengan Masyarakat Tetapi Kesan-kesan Itu Sampai Saat Ini Masih Tetap Lalu Upaya Polisi Sendiri Untuk Mendekatkan Diri Dan Meyakinkan Masyarakat Kita Bahwa Kami Sebenarnya Memang Presisi Memang Humanis Gitu Begini Ibu Polisi Bertugas Bersama Masyarakat Dan Selalu Hadir Di Tengah Masyarakat Pada Saat Polisi Hadir Di Tengah Masyarakat Untuk Memberikan Penyuluhan Edukasi Dan Sebagainya Tentu Masyarakat Tanggapannya Juga Akan Positif Tetapi Di Sisi Lain Manakala Polisi Hadir Di Tengah Masyarakat Dalam Rangka Menegakkan Hukum Itu Polisi Dianggap Kurang Kooperatif Artinya Tidak Sesuai Dengan Presisinya Itulah Kenapa Kita Ada Di Tengah Tengah Antara Sebagai Pelindung Pengayun Dan Pelayan Dan Juga Sebagai Penegak Hukum Beda Beda Tidak 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 Suka Memang Itu Menjadi Tugas Kami Dan Beban Kami Tetapi Sekali Lagi Dengan Pendekatan Kami Kepada Masyarakat Sering Turun Kepada Masyarakat Insyaallah Perlahan Tapi Pasti Kita Kita Akan Meyakinkan Masyarakat Insyaallah Dengan Sendirinya Hilang Oke Lalu Berkenaan Dengan Itu Selain Daripada Kegiatan Kegiatan Yang Turun Ke Masyarakat Mendekatkan Diri Ke Masyarakat Apakah Juga Di Lingkungan Internal Kepolisian Sendiri Bapak Sumber Daya Kita Juga Diberikan Pembelajaran Atau Diberikan Pembekalan Untuk Bagaimana Dapat Menangani Sebuah Permasalahan Tapi Dengan Simbol Presesi Dan Humanisnya Maksud saya Begini Mungkin Penggunaan Kata-kata Kemudian Sikap Perilaku Kemudian Tindakan Begitu Bagaimana Dengan Internal Kepolisian Sendiri Jadi Begini Jadi Pada Setiap Satuan Fungsi Di Pores Disitu Kan Ada Tujuh Ada Sat Intel Sat Lantas Sat Bimas Sat Res Sat Narkoba Dan Sat Sama Pada Bagian Masing-masing Satuan Fungsi Tentu Mempunyai SOP Masing-masing Ibu Satu Contoh Kalau Kami Sat Bimas Sat Bimas Kami Bertugas Adalah Memberikan Penyeluan Edukasi Kepada Masyarakat Tentu SOP Kami Beda Dengan SOP Yang Dimiliki Oleh Restream Oke Restream Jelas Apabila Dia Melanggar Dari SOP Pasti Disitu Ada Masjidulun Ada Hal-hal Yang Pasti Akan Dipertanyakan Berkaitan Dengan Tindakan Hukumnya Misalkan Penangkapan Penahanan Jelas Kalau itu Menyalai Prosedur Dia Akan Di Pradilakan Tetapi Beda Halnya Dengan Misalkan Sat Bimas Kami Hanya Penyuluhan Tentu Kami Akan Mengedepankan Bagaimana Tata Cara Menghadapi Audien Bagaimana Berbicara Yang SOPAN Beretika Itu Oke Tetapi Kalau Mohon maaf Kalau Restream Meskipun Disitu Juga Ada Etika Cara Penangkapan Tetapi Lebih Mengedepankan Pada Sikap Ketegasan Meskipun Dalam Tanda Kutip Ada Disitu Kekerasan Tapi Kekerasan Dalam Bentuk Yang Bagaimana Artinya Beda Anggapan Kekerasan Seseorang Pelaku Kejatan Dengan Kekerasan Dengan Masa Kekenuman Tentu Berbeda Itu Yang Menjadikan Cara Cara Kami Untuk Bisa Memberikan Edukasi Internal Kepolisian Kemudian Sat Samapta Patroli Tentu Menyapa Dengan Warga Kemudian Menyasar Tempat Tempat Yang Itu Dinilai Rawan Tentu Setiap Satuan Fungsi Ada SOP Masin Masin Maksudnya Seperti Itu Pak Kalau Dulu Kan Ketika Anggap Ada Patroli Misalnya Patroli Tidak Rajia Tapi Patroli Hanya Pengamanan Tapi Pada Saat Itu Ditemukan Misalnya Ada Pelanggaran Ada Teman-teman Misalnya Yang Tidak Pakai Helm Atau Kendaraannya Tidak Lengkap Serta-merta Mungkin Pihak Kepolisian Memberikan Edukasi Memberikan Pengarahan Bahwa Ini Sudah Melanggar Aturan Dengan Bahasa Dan Sikap Yang Presisi Dan Humanis Tadi Padahal Bukan Bidangnya Kalau Dulu Kan Kesannya Selalu Menghakimi Kek Musalah Ini Itu Perubahan Sikap Mungkin Jadi Apalagi Sekarang Di Satuan Fungsi Lalu Lintas Hampir Setahun Ini Tidak Ada Raja Yang Bersifat Pasti Artinya Raja Itu Saat-saat Tentu Dan Itu Betul-betul Diterapkan Kepada Pelanggar Yang Dalam Tanda Ketipu Kasat Mata Contohnya Misalkan Tidak Memakai Helm Kemudian Pretelan Kemudian Kenal Potblom Tetapi Manakala Pengendara Masih Tertib Dengan Penggunaan Helm Kemudian SMI Paling Tidak Standar Kemudian Tidak Pretelan Menjalankan Kendaraan Juga Tidak Akan Terlalu Di Apa Ya Maksudnya Perhatikan Munggu Aja Lewat Aja Aman Karena Kalau Surat Menurat Adanya Di Dalam Drompet Tidak Terlalu Di Menyolok Mata Manakala Si Pengendaraan Terlalu Menampakkan Diri Bahwa Dia Melanggar Itu Kadang Masih Diberikan Edukasi Lain Kali Ini Makanya Kami Tiap Pagi Ibu Jam 7 Kurang Seperempat Sampai Jam Delapan Kami Ada Stand By Di Setiap Titik Clothing Kita Sangat Merasakan Itu Pak Masyarakat Kita Sangat Merasakan Banyak Kita Mendengar Pembicaraan Pembicaraan Masyarakat Sangat Berterima Kasih Dengan Kondisi Ini Sehingga Mereka Dengan Lancar Dapat Mengantar Anak Sekolah Ada Yang Mau Ke Kantor Dan Sebagainya Seperti Itu Sebagian Untuk Untuk Betul Betul Bapak Kami Mudah Mendekatkan Diri Pada Masyarakat Dan Slogan Kami Presisi Tetap Kami Jalankan Oke Baik Kita Ke Suara Pendengar Ada Rekan Ipin Di Plehari Mau Tahu Pak Bagaimana Tanggapan Bapak Di Polres Salah Tapi Alhamdulillah Terakhir Ini Krisis Kepercayaan Masyarakat Pada Institusi Ini Yang Rame Di Medsos Dalam Beberapa Kasus Kasus Di Televisi Apakah Ada Inovasi Atau Antisipasi Terhadap Krisis Kepercayaan Pada Institusi Ini Mohon Maaf Terima Kasih Tuntung Pandang FM Wassalam Oke Langsung Ditanggapi Mungkin Pak Terima Kasih Dari Mas Ipin Warga Plehari Terima Terima Kasih Sekali Jadi Begini Setiap Anggota Kepulisan Tentu Tidak Semuanya Mempunyai Dedikasi Loyalitas Mentalitas Dan lain Sebagainya Yang bagus Pasti Masih Ada Oknum Yang Itu Tentunya Apabila Berbuat Melanggar Yang Diluar Ketentuannya Tentu akan Mencederai Bagi Institusi Kepulisan Itu Sendiri Kami Bersyukur Bahwa Khususnya Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut Kami Masih Bisa Menghindari Hal-hal Yang Demikian Tetapi Kita Juga Tidak Menutup Mata Bahwa Ada Di Luaran Sana Di Polres Lain Di Polda Lain Masih Ada Oknum Yang Dengan Lantangnya Mencederai Oke Institusinya Sendiri Kami Tetap Akan Berkopitmen Khususnya Pada Wilayah Kamid Juga Kami Akan Betul-betul Menjadikan Polisi Itu Yang Dicintai Masyarakat Meskipun Tidak Sesempurna Yang Diharapkan Masyarakat Tapi kami Akan Selalu Berusaha 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 Dan Terus Berusaha Untuk Memberikan Pelayan Terbaik Bagi Masyarakat Betul Oke Baik Ada yang Putus Ya Baik Memang Di media sosialnya Rami Sekarang Krisis Kepercayaan Iya Mungkin Tadi Jadi Begini Pada Survei Litbang Kompas Untuk Periode Bulan Juni Kami Sudah Mendapatkan Nilai Kepercayaan Itu 73 Sekian Persen Oke Artinya Peringkat Kedua Di bawah TNI Jadi Itu Satu Kerja Keras Yang Betul Kami Harapkan Menghasilkan Yang terbaik Artinya Dua Peringkat Dua Di bawah TNI Alhamdulillah Meskipun Pada Waktu itu Kami Sempat Drop 50 Persen Sekian Aduh Betul Betul Kita harus Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Dengan Kerja Keras Kerja Semat Kerja Ikhlas Betul Jadi Seperti itu Rekan Ipin Di Plehari Memang Mungkin Di Masa Beberapa Tahun Kebelakang Mungkin Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Institusi Ini Memang Agak Tinggi Karena Mungkin Tadi Simbol Presesi Mereka Belum Begitu Humanis Mereka Belum Muncul Masih Polisi Masih Tetap Melaksanakan Ketegasan Apa Ya Kesaklakannya Wujudnya Mungkin Dan Itu Juga Mungkin Masih Ada Oknum Oknum Seperti Yang tadi Disampaikan Oleh Pak Subardi Mungkin Apa Ya Melanggar Etika Mencederai Mencederai Institusi Ada Yang Bergabung Kita Jawab Yang Bergabung Dulu Iya Suara Pendengar Selamat Pagi Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Semuanya Pak Polisi Iya Semangat Selalu Kalau Pak Polisi Bu Arma Takut sama Pak Polisi Bu Arma Kenapa Takut sama Pak Polisi Wah Enggak takut Kalau memang Bagus Terima kasih Ini Enggak takut Tapi Naku dicuci Naku Naku dicuci Masih Justru Sama Pak Polisi Selalu Semangat Iya Semangat Oke Apa yang Mau disampaikan Pagi hari ini Bu Arma Ini Masalahnya Masalahnya Pengalaman Mbak Bunda Nah Pak Polisi Pengalaman Oke Pengalaman Yang paling baik Oke Silahkan Iya Jadi Ditanyakan Ini Gimana Kan Kita Berangkat Pagi Masih Jam 7 Atau Sebelum Kan Kalau kerja Kita kan Jam 8 Pasti Sudah siap Pengalaman Kita Sebelum Jam 8 Memang Salah Ya Salah Makanya Tidak Takut Kita Takut Bertanya Susat Di jalan Jadi kan Kita Memang Kita Salah Itu Oh Belum Jamnya Sudah Kita Dikenal Raja Itu Salah Kena Tilang Gitu Kan Salah Oke Karena Pake Helong Tapi Pak Kan Belum Jam Ya Oh Itu Kan Nah Belum Kita Kita Bukan Melawan Sama Yang Apakah Apakah Memang Itu Dibenarkan Nah Itu Loh Bunda Oke Memang Memang Salah Tapi Belum Jamnya Emang Ada Jam Jam Apakah Itu Benar Nah Oke Memang Begitu Baikan Bantu Masyarakat Yang Lebih Baik Seperti Yang Enggak Itu Kan Pak Polisi Wajib Membantu Menolong Itu Kita Tanyakan Bunda Sama Bapak Polisi Oke Begitu Cuma Itu Aja Oke Baik Kecil Tapi Berarti Makasih Semangat Terus Terima 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warah Wabarakatuh Jelaskan Pemberdi Bahwa Jam Apa Ini Terima 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 Pertanyaan Ibu Dan Unek Unek Ibu Ini Pengalaman Ibu Jadi Kehadiran Polisi Pada Pagi Hari Di Wilayah Seputaran Kabupaten Tanah Laut Ini Tentu Ingin Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Pengguna Jalan Untuk Menuju Tempat Tugas Ataupun Menuju Ketempat Tempat Lain Untuk Berkerja Jadi Permasalahan Yang Ibu Tanyakan Tadi Kenapa Belum Jam Delapan Sudah Ada Ditilang Jadi Kehadiran Polisi Itu Tidak Mengacu Pada Jam Ibu Jadi Polisi Bisa Hadir Setiap Saat Dimana Tempat-tempat Itu Bisa Menjadikan Munculnya Kerawanan Pelanggaran Betul Pelanggaran Dan Ancaman Dan Sebagainya Pada Pagi Hari Polisi Tentu Ingin Memberikan Pelayanan Bagi Para Pengguna Jalan Karena Pagi Hari Jam Krodit Dan Lalu Lintas Cukup Padat Rentan Terjadi Kecelakaan Kalau Sekarang Yang menjadi Pertanyaan Belum Jam Delapan Kok Saya Sudah Ditilang Sekarang Gini Artinya Pada Jam Tersebut Polisi Memang Tidak Fokus Pada Upaya Rajia Atau Tilang Tetapi Hanya Mengamankan Jalur Padat Tetapi Manakala Ada Okno Masyarakat Mohon maaf Ibu Okno Masyarakat Tidak Menggunakan Prosedur Berkendara Tentu Itu menjadi Catatan Tersendiri Bagi Petugas Yang ada Di Titik Tersebut Contohnya Ibu Tidak Memangai Helm Meskipun Belum Jam Delapan Ya Karena Buru-buru Mungkin Ibu Lupa Atau Kayak Apa Tetap Poli Akan Memperlakukan Tilang Tetapi Manakala Ibu Begitu Keluar Dari rumah Menuju Tempat Kerja Sudah Lengkap Paling Tidak Helm Kemudian Perlengkapan Kendaraan Sudah Lengkap Insya Dicekrek Betul Paling tidak SNI Ada yang bunyi Klik Aman Insyaallah Aman Karena ini juga untuk Keselamatan Ibu sendiri Dan keselamatan Pengguna Jalan yang lain Makanya Pada saat Polisi Ada di jalur Itu tidak Serta-merta Melakukan Penilangan Anda melakukan Pengawasan Makanya Polisi Sering Memberikan Edukasi Bahwa Bagi Pengendara Yang berlalu Lintas Di jalan raya Pastikan Kemanan diri Sendiri Kemanan Orang lain Dan Perlengkapan Dari Kendaraan Itu Sendiri Itu Ibu Jadi mohon maaf Barangkali Kalau Ibu Berpengalaman Kena tilang Mudah-mudahan Itu pelajaran Kedepan Tidak terulang Kembali Terima kasih Ibu Jangan mikirin jam Baik Suara pendengar Yang kedua Selamat pagi Dengan siapa Dimana Dengan Pak Darsono Oke Pak Darsono Di Batu Tungku Pak Ya di Batu Tungku Oke Silahkan Pak Darsono Selamat siang Pak Polisi Selamat pagi Menjelang siang Bapak Oh iya Menjelang siang Oke Tidak maaf Pak Polisi Saya ini Dari Pak Darsono Petani Jagung Ya Di Tuan Tanjung Dewa Padu Tungku Ini judulnya apa Hari ulang tahun Kepolisian Wari berantai Kepolisian Alhamdulillah Yang keberapa Bu ya 78 78 Alhamdulillah Sudah 78 tahun Betul Betul Dan Pak Polisi Selalu semuanya Amin 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 Bapak Baik 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 Saya itu Ada yang Tanya Sedikit Oke Silahkan Masalah Julgi Online Kebanyakan Di Tuan Tanjung Dewa Kebanyakan Banyak yang Sekarang ini Yang Maret Karena judi Online Oh Begitu Iya Tolong Itu Dipasemilah Pak Polisi Saya minta maaf Karena Ini Saya bukan Karena Anak saya Sendiri Terlalu Sekarang Ini Alahannya Habis Masya Allah Disitu Nah Takut saya Kalau judi Online Satu Nggak curiga Cuma Nggak Nuduh Nggak Curiga Takut saya Itu Nah Jodi Online Tolong Pak Polisi Saya minta Tolong Tunggu J J J Bapak Tetap Baca Lai Oke Baik Baik Terima kasih Banyak Bu Pak Polisi Ini Siapa Pak Su Barbi Pak Barbi Betul 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 Bapak Itu Anak Hidup Siap Berarti Kenal Bapak Dikenal Ternyata Pak Terima Terima kasih Banyak Baik Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Sedih Kayaknya Beliau Sedih Memang Terdampak Terdampak Dengan Judi Online Ini bagaimana Sebenarnya Pak Kondisi Judi Online Jadi memang Saat ini Viral Lagi Viral Pemberitaan Mengenai Judi Online Jadi Begini Khususnya Dilingkup Kepulusian Kami juga Tidak Segan-segan Merajia HP Merajia HP Manakala Itu Anggota Melakukan Ataupun Berbuat Terlibat Dalam Judi Online Bahkan Apapun Bentuknya Sekarang Semua Polda Hampir Melakukan Rajia Internal Kepada Anggotanya Apakah HP-HP Anggota Itu Dilakukan Penyadapan Atau bagaimana Pak Untuk Sementara Belum Tetapi Secara Kasa Pemeriksaan Dulu Meskipun Itu Ada Kunci-kunci Tertentu Apakah Ada APK-nya Ada Aplikasinya Memang Itu Sistem Aplikasi Artinya Kita Tidak Semudah Yang kita Bayangkan Misalkan Kayak Judi Judi Manual Sekarang Sudah Sudah Jaman Canggih Otomatis Perkembangan Juga harus mengikuti Hal-hal yang Lebih canggih Juga Salah satunya Judi Online Dengan masyarakat Bagaimana Pak Pengamanan Kepolisian Dengan masyarakat Sendiri Yang Diduga Marak Sekali Judi Online Jadi kami Khususnya Di Fungsi Bimas Kami juga Tentu Tidak Posen-posennya Selalu turun ke Masyarakat Memberikan Penyuluhan Kepada Masyarakat Bahwa Judi Online Sudah Suatu Kegiatan Yang Cukup Mengulas Biaya Kalau tenaga Sangat Merugikan Mengulas Biaya Merugikan Karena tidak ada Contoh Yang menang Judi Itu Kayak Sepertinya Kalaupun menang Paling Di awal-awal Permainan Dia dimenangkan Kalau Membaca Cerita Di awal-awal Diberikan Kemenangan Tetapi Proses berikutnya Dia akan Dikuras Terus Jadi Kalau sudah menang Mendingin Berhenti Betul Ternyata Tidak Bisa Karena Judi Begitu Menang Menghiurkan Tetapi Begitu Kalah Dia penasaran Ingin menang Kembali Itulah Yang Menjadi Menjadi Daya Tarik Judikan Menang Sekali Menghiurkan Begitu Kalah Penasaran Nah Itu Bagaimana dengan Cyber kita IT kita Di kepolisian Kalau Cyber kita Itu memang Masih sementara Terpusat di Polda Tetapi Insya Allah Dari tim Cyber Polri Khususnya Yang di Polda Itu juga Tidak akan Diam saja Tentu akan Mencari Langkah-langkah Untuk bisa Paling tidak Meminimalisir Meredam Dari Pelaku-pelaku Judi online Ini Karena SDM Harus IT Juga Musuhnya Betul Ini sudah Dan kita yakin IT tingkat tinggi Betul 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 Nah Saya masih Dengan Pak Apa yang Tadi disampaikan Pak Darsono Ini Saya menangkap Apa yang disampaikan Beliau ini adalah Sebuah Gambaran Sebuah Kesedihan Ya karena Terdampak Beliau terdampak Dengan Kegiatan Judi online Lalu Kepolisian Sendiri Pak Ketika Misalnya Menemukan Ada Indikasi Indikasi Ini kan jelas Pak Darsono Tadi ada Si ACB Begitu kan Ya Menemukan Ada Indikasi Indikasi Ini Apa yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Untuk Meredam Agar Mereka Yang terdampak Ini Tidak Terlalu Tercebur Terpuruk Sehingga Sampai Kalau Bahasa Kita Habis Habisan Begitu Jadi gini Pihak Kepolisian Tentu Tidak Tinggal Diam Ibu Jadi Untuk Memerantas Judi Online Ini Karena Beberapa Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Polda Contohnya Kemarin Polda Sumatera Barat Kemudian Ada Di Lampung Itu Sudah Sudah Bisa Mengungkap Dari Kasus Judi Online Ini Meskipun Ini Sudah Kelas Kakak Ibu Artinya Disitu Sudah Terorganisasi Betul Bahwa Judi Online Memang Menjadikan Mata Pencaharian Bagi Korporasi Tersebut Tetapi Untuk Akar Bawah Ini Yang Menjadi Korbannya Begitu Dikasih Kemenangan Sekali Dia Akan Terus Bagaimana Bisa Menang Kembali Tetapi Yang Didapat Justru Kekalahan 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 Itu Tidak Terasa Sedikit Demi Sedikit Oh Ternyata Saldonya Habis Satu Contoh Ada Tetangga Tetangga Ulun Ibu Di Kampung Memang Dia cerita Sekali Dua Kali Main Menang Berikutnya Sepeda Motor Habis Ibu Lahan Pekalahan Habis Lahan Sawit Habis Sekarang Menjadi Anak Yang Sudah Terkucilkan Itu Tentu Juga Kita Harus Memberikan Pengawasan Bagi Anak Khususnya Dari Orang Tuanya Jangan Dibiarkan Anak Bermain Tanpa Pengawasan Oleh Orang Tuanya Kadang Kumpul Kumpul Sama Kekawanan Bergrombol Dikiranya Main Biasa Ternyata Dikira Mabar Ternyata Melakukan Judi Online Ini Juga Perlu Pengawasan Yang Ketat Dari Orang Tua Jangan Dibiarkan Anak Itu Berjalan Tanpa Kontrol Kalau Misalnya Ada Laporan Pak Dari Masyarakat Apakah Kepolisian Mempunyai Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Terhadap Para Pelaku Judi Online Ini Pak Bisa Karena Ini Unsurnya Judi 303 Bisa Pihak Kepolisian Punya Kewenangan Untuk Melakukan Upaya Penegakan Hukum Lalu Sejauh Ini Apakah Kita Sudah Melakukan Kepolisian Resor Tanah Laut Melakukan Penanganan Baik Secara Edukasi Maupun Secara Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Kegiatan Judi Online Di Kabupaten Tanah Laut Baik Sebagai Pelaku Atau Mungkin Ada Bandarnya Atau Bagaimana Begitu Untuk Di Tahun 2024 Memang Kebetulan Belum Ada Tapi Untuk Tahun Sebelumnya Kami Pernah Menangani Hal-hal Yang Demikian Oke Baik Baik Mungkin Ada Ada Ini kan Dengan Marak Ini Tadi Sudah Mungkin Kepolisian Di Masa Yang Akan Datang Ada Rencana Untuk Melakukan Kegiatan Kegiatan Sehubungan Dengan Merdam Marak Jodih Online Ini Di Masyarakat Selain Daripada Mungkin Jumat Curhat Itu Tadi Pak Mungkin Bisakah Kepolisian Misalnya Mengumpulkan Orang-orang Yang Memang Dianggap Rawan Atau Terindikasi Terhadap Jodih Online Ini Dengan Memberikan Pengarahan Edukasi Dan Dampak Serta Akibat-kibat Hukum Yang Akan Dia Terima Nanti Dia Harus Berlanjut Melakukan Jodih Online Ini Baik Ibu Jadi Pihak Kepolisian Tentu Juga Akan Memitakan Daerah-daerah Mana Yang Memang Marak Terjadi Jodih Online Tetapi Manakala Institusi Polri Untuk Menutup Server ini Server ini Tentu kami Tidak punya Kebenangan Karena ini ada Pada pihak Kominfo 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 Sebagai Leading Sektornya Artinya Kominfo Di Level Atas Memang Memang Itu Yang mempunyai Kebenangan Tetapi Kami Hanya Memberikan Edukasi Penyeluan Dan Upaya Penegakan Hukum Tetapi Kami Lebih Kedepankan Pada Hal-hal Yang Bersifat Pembinaan Pendidikan Semacam Edukatif Salud kita tadi Jadi Pertama Memang Padahal Sono Pihak Kepolisian Sudah melakukan Berbagai upaya Edukasi Dan penanganan Serta juga Dalam tahap Memetakan Daerah-daerah Yang rawan Mungkin juga Kedepan Pak Karena ini juga Terkait dengan SKPD Lain juga Ini mungkin Ada sebuah tim Yang dibentuk Nanti ya Dinisiasi oleh Siapa Untuk penanganan Terhadap Kasus-kasus ini Agar Kita Kadang-kadang Miris juga Pak Melihat Ada Anak-anak Yang Baru Baru Berumah Tangga Tiba-tiba Anjlok Berpisah Begitu Gara-gara judi Online Banyak kita Temukan di masyarakat kita Dan ini sepertinya Sudah menjadi Sebuah Hal yang Perlu kita Cermati Betul-betul Betul Polisian Tidak bisa Bekerja sendiri Beberapa pengalaman Memang Memang Mengindikasikan Bahwa ada Mungkin yang Pasangan suami istri Yang baru beberapa Tahun menikah Sudah Berpisah Indikasi Ada Kemungkinan Ke arah itu Tetapi kita tidak Bisa memastikan Tetapi Sekali lagi Indikasi ke arah judi online Lebih besar Betul-betul Dan juga Kemudian Beritanya Informasinya juga Ada dari Menteri Sosial Bahwa Orang yang Jatuh melaret Miskin Karena Judi online Tidak akan mendapatkan Bantuan sosial Nah itu Itu juga Makanya itu Tadi sudah saya bilang Untuk penanganan Judi online ini Kepolisian tidak bisa Sendiri Tidak sendirian Tapi harus dibantu oleh Berkolaborasi Dengan berbagai Intersektor terkait Dan yang paling penting juga Adalah Kesadaran masyarakat itu Betul Pengawasan dari Keluarga masing-masing Iya dari masyarakat Seperti itu Baik Wah ternyata Waktu kita pak Sudah Karena kita asik ibu Asik jadi Kita sudah Kalau berbicara Soal Kepolisian Memang Banyak hal yang bisa Kita konsultasikan Baik Saya masih Ada suara Pendengar kita Pak Udin sedunia Tadi pak Nah jika Istri dari polisi Disebut bayangkari Apa sebutan Untuk suami Dari polwan pak Ini Lucu-lucuan Iya Lucu-lucuan Ternyata Udin sedunia Gini Jadi gini Kalau Kalau seorang Polisi lagi-lagi Mempunyai istri Namanya Bayangkari Tetapi Kalau polwan Polwan Mempunyai suami Yang tidak polisi Namanya apa gitu ya Ya artinya Suami polwan Tidak ada Tidak ada sebutan lain Misalkan Organisasi Suami Di luar Istri polwan Memang tidak ada Artinya itu Organisasi yang resmi Yang dibentuk oleh Pemerintah Terkait dengan Keberadaan dari Posisi Sang suami Atau Sang istri Organisasi Organisasi mana Dia berdiri Betul Berkaitan dengan Program dari Kementerian PPPA Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan Sekarang Misalkan Gini Paudin Sedunia Misalkan Pemimpin kita Di tanah laut itu Ibu Seorang ibu Bupati Apakah nanti Bapaknya Pak Bupati Kan tidak Artinya cuma Disabat Bapak itu saja Kan Tidak Bapak Bupati Tidak Itu mungkin Mirip-mirip Dengan Bagaimana Suami seorang Polwan Ya Bapak itu saja Tidak ada Organisasi khusus Bagi Suami yang Beristrikan Seorang Polwan Jadi tidak ada Pertemuan Tidak ada Saya serius Nanya juga Nambahin Pak Bapaknya Polisi Ibunya Polwan Suami istri Ini Polisi Apakah dia otomatis Cukup Ibu Bayangkari Tetap Bayangkari Tetap Bayangkari Karena Bayangkari Status sebagai Istri Polisi Walaupun di Polwan Meskipun dia di Polwan Polwan Berarti sebagai karir dia Betul Polwan kan sebagai Posisi kerjaannya Tapi tetap Baju pink Kalau hadir Iya Tetap Baju pink Baju bayangkari Tetap Pak Di Di dalam Perayaan Hari Bayangkara Ke 78 Di tahun 2024 Bagaimana Apresiasi Pemerintah daerah Alhamdulillah Jadi Kami bisa Sebaik ini Tentu Juga tidak lepas dari Kerjasama Dukungan Support Dari Lintas sektoral Yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Semua Berkolaborasi Memberikan Bantuan Memberikan support Dan kerjasama Yang bagus Sehingga Apa yang menjadi Tugas kami Bisa terasa ringan Artinya disitu Ada hal-hal yang Bisa menjadikan kami Lebih percaya diri Karena ada dukungan Dari lintas sektoral Terima kasih Sekali lagi Kepada Lintas sektoral Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Yang telah Memberikan dukungan Sepenuhnya Sehingga Kami Kepolisian Bisa Lebih Meningkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat Sehingga Kedepan Semakin Dicintai oleh Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Kita juga Membuktikan Adanya Ucapan selamat Yang banyak sekali Dari semua SKPD Instansi vertikal Dan lain sebagainya Sebagai sebuah Perlambang Bahwa Bukan hanya Kepolisian Yang merayakan Hari ulang tahun Bayangkara ini Tapi juga Kita semua Kita semua Nah Satu juga yang Cukup berbeda Dari Tahun-tahun Sebelumnya Ada apresiasi Khusus Dari Pak PG Bupati Kemarin Untuk Para Anggota Kepolisian Yang berinovasi Berdedikasi Kemudian juga Yang akan Yang lahir Di bulan Juli Ini bagaimana nih Pak? Ini Bentuk apresiasi Yang cukup Mengharukan Mengharukan Bagi kami Khusususnya Dari Pak PG Oke Yang tentu Belum Belum pernah dilakukan Tahun-tahun Sebelumnya Karena disini Ada kemarin Beberapa Penghargaan Empat personil Kami yang diberi Penghargaan Dari Pak PJ Yang terkait Dengan Pemberantasan Narkoba Kemudian ada Patroli Yang cukup Masif Ya Patroli Yang terus-menerus Untuk Oke Menghindarkan Masyarakat Dari ancaman Gangguan Kemudian Juga ada Babin Kamtip Mas Yang kebetulan Binaan Bimas Itu satu kebanggaan Bagi Sat Bimas Di Pulau Sari Tambang Ulang Itu Sudah cukup Cukup Mumpuni Yang bersangkutan Karena Nominasi Tiga Besar Nasional Hukum World Itu polisi Inovasi Berdedikasi Kemudian Juga khusus Ada polisi Yang Bercotok tanam Kebetulan Yang memberikan Edukasi Kepada masyarakat Bahwa Seorang polisi Pun bisa Bertanam Artinya Memberi Ikut berumah Betul Ikut berumah Saya ada Anak teman saya Pak Ternyata dia polisi Begitu Saya kemarin Ke kebun teman saya Di Badilai Tanamannya itu Bagus sekali Itu Itu katanya Kata teman saya itu Petani saya Ternyata Pak Dia itu polisi Jadi artinya Luar biasa Polisi bukan hanya Bisa Menjadi penegak Penegak Hukuman saja Tapi juga mereka bisa Melakukan tugas-tugas lain Betul Artinya Disitu aja pekerjaan-pekerjaan Yang Yang bagus juga Sebagai contoh Kepada masyarakat Bahwa Seorang polisi pun Bisa berumah Sebenarnya juga ada Seorang polisi juga Sebagai Penggerak ekonomi kreatif Sebenarnya ada juga Begitu Dan itu juga Mendapat apresiasi Betul Apresiasi Oke Kemarin juga ada yang Secara tidak disangka juga Polisi yang Lahir di bulan Juli Bulan Juli Satu Juli Satu Juli Dan juga mendapatkan apresiasi Dan juga mendapatkan apresiasi dari PPG Ada kejutan lah dari beliau Terima kasih Oke betul sekali Nah kemudian juga Yang saya tahu juga Ada Anggota kepolisian Kita yang akan memasuki Masa pensiun Betul Purnatugas Purnatugas juga Juga mendapatkan apresiasi Sangat mengharukan Sekali Begitu Beliau Pak AKBP Soekarno Mungkin beberapa Bulan ke depan Beliau akan Purnatugas Dan terima kasih beliau Begitu loyal Begitu dedikasi tinggi Untuk mengabdi pada Institusi kepolisian SDM itu ya? Betul Beliau kabar SDM Ini menggambarkan Bahwa artinya Kepolisian Dengan pemerintah daerah Dan lintas sektor Saat ini sudah Menyatu Tidak ada terpisah Eh kami polisi Itu bukan pegawai Sekarang sudah benar Menyatu Dukungan Kerjasama Dan support Serta penghargaan Diberikan Untuk Tugas-tugas kepolisian Kita berharap Mudah-mudahan Ini juga akan menjadi Sebuah Pemacu semangat Bagi Bapak-bapak Di kepolisian Untuk selalu dapat Berinovasi Untuk selalu dapat Mengerjakan tugas-tugas Dengan baik dan langsung Terima kasih Oke Oke Baik Para pendengar Sayang sekali Waktu Kebersamaan kita Sudah berada di Penghujung Bahkan di zona lewat Sudah lewat 20 menit Dan itu tandanya Kita harus mengakhiri Bincang-bincang kita Di pagi hari ini Dalam Rangkaian Hari Bayangkara Ke 78 Ya tanggal 1 Juli 2020 Bukannya mudah lagi Ya sebenarnya Tidak mudah lagi Tapi semakin tua Kata Pak Patah itu Semakin besarkan Betul Merunduk Kepolisian semakin tua Semakin mantap Dengan langkah-langkah Amin Amin Baik Pak Subadi Sebagai closing Apa yang bisa disampaikan Kepada masyarakat kita Pak Demi Bersama-sama Menjaga Keamanan Ketertiban Bersama-sama Kepolisian Dan masyarakat Terima kasih Di penghujung Acara ini Ulun berpesan Kepada Masyarakat Ulun Kabupaten Tanah Laut Kiranya Ada satu slogan Bagi kami adalah Jadilah polisi Bagi diri sendiri Artinya disini Bahwa Kita juga harus Bisa menjaga Kemanan kita sendiri Tidak harus Meminta bantuan Dari yang lain Selagi kita Masih bisa Mengerjakan sendiri Untuk itu Sekali lagi Menjadi polisi Bagi diri sendiri Adalah Untuk mengamankan Diri kita sendiri Keluarga Dan masyarakat Sekeliling kita Oke Baik Betul sekali Baik Para pendengar Sampai disini Jumpa kita Di program Talk Sootan Laut Penyapah Edisi hari ini Rabu 3 Juli 2024 Pak Itu Subadi Terima kasih Atas kehadiran Dan kebersamaannya Terima kasih kembali Semoga apa yang kita Perbincangkan Pagi hari ini Dapat benar-benar Memberikan Wawasan pengetahuan Bagi seluruh masyarakat kita Dan dapat terus Meningkatkan Kerjasama dan partisipasi Dari seluruh Lini masyarakat Baik Dan terima kasih juga Kepada para pendengar Yang sudah berkontribusi Bersama kami Dan para pendengar Yang selalu setia Stay June 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM Terima kasih